Ini dia dua perbedaan antara langit dan awan Banyak orang berpendapat jika awan dan langit merupakan hal yang sama loh Walaupun terkesan berada di tempat yang sama, tahukah teman-teman kalau awan dan langit merupakan suatu hal yang berbeda? Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, kita simak penjelasannya di bawah ini yuk Nah sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Kita bahas tentang awan dulu yuk Awan merupakan sebuah benda bermasa atau memiliki berat jenis Yang berasal dari kumpulan tetesan air atau kristal air beku Awan berada di atas permukaan bumi, tepatnya pada lapisan atmosfer Awan terbentuk saat uap air naik dan menjadi embun langit Proses terbentuknya awan dimulai dari udara yang panas Mengandung titik-titik uap air naik ke atas hingga mencapai lapisan atmosfer Titik-titik uap air tersebut mulai mencair dan secara bertahap membentuk awan Saat awan terbentuk, titik air di dalam awan akan jadi lebih besar dan semakin lama semakin berat Akibat adanya daya tarik bumi, lambat laun, awan mulai turun ke bawah membentuk hujan Hingga pada satu titik awan tersebut berubah menjadi titik-titik dan turun menjadi hujan Nah, sekarang kita bahas tentang langit yuk Menurut para ahli, langit dapat diartikan sebagai lapisan yang menyelimuti permukaan planet bumi Langit adalah bagian atas dari permukaan bumi dan bisa digolongkan sebagai atmosfer Atmosfer bumi tersebut terbagi menjadi beberapa lapisan Di setiap lapisannya terdiri dari beberapa zat yang beragam Nah, untuk proses terbentuknya langit masih belum dijelaskan secara ilmiah Sebab, langit berkaitan dengan proses pembentukan atmosfer yang terjadi miliaran tahun yang lalu Tidak hanya itu, pasti banyak yang belum mengetahui alasan mengapa langit berwarna biru Pada siang hari, sebagian besar langit akan terlihat berwarna biru yang terkadang dilengkapi oleh gumpalan awan berwarna putih Warna biru yang dimiliki oleh langit merupakan hasil dari pembiasan cahaya matahari Cahaya matahari yang melalui lapisan atmosfer saling bertabrakan dengan zat yang ada di langit Akibatnya, cahaya matahari akan dibiaskan ke berbagai warna dan salah satunya adalah warna biru Akan tetapi, gelombang cahaya warna biru lebih dominan karena mempunyai gelombang yang pendek dibandingkan dengan warna-warna lainnya Saat sore hari, langit berwarna oranya Saat terbenam, posisi matahari lebih rendah daripada cakrawala Gelombang cahaya biru menyebar keluar dari pandangan mata Namun, tidak dengan gelombang warna jingga, oranya, dan merah Karena cahaya tersebut memiliki gelombang terpanjang dari semua gelombang cahaya yang tampak Maka, langit pada sore hari berwarna oranya atau jingga bukan biru seperti saat pagi dan siang hari Itulah dua perbedaan antara awan dan langit Jika teman-teman gambarkan, awan adalah gumpalan seperti kapas yang menggantung di langit Sedangkan langit seperti kubah berwarna biru karena zat-zat yang terkandung atmosfer bumi Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!